Oke guys, hai, udah lama ketemu ya Hari ini kita bahas PR terakhir kalian Yaitu transformasi nomor 51 sampai 79 Oke guys, nomor 51 ada bayangan garis 6Y sama dengan min 3X tambah 18 oleh translasi Nah, kalau translasi itu 51 Translasi itu rumusnya X aksen, Y aksen Sama dengan X Y ditambah AB Oke, gitu ya Jadi X aksen, Y aksen Sama dengan X Y ditambah AB AB nya min 3 dan 3 The translation is negative 3 and 3 Oke, so To find the image, you have to make the subject into X and Y So this one, 3 and negative 3 nya harus pindah ke sebelah kiri ya Kita pindah ke sebelah kiri, jadinya X aksen, Y aksen Dikurang, buka kurung, min 3, 3 Itu sama dengan X Y Jadinya X aksen tambah 3, Y aksen kurang 3 Sama dengan X Y Nah, kita dapat X nya Itu sama dengan X aksen tambah 3 Y nya itu sama dengan Y aksen kurang 3 Nah, the original Original nya itu adalah 6Y Sama dengan min 3 X tambah 18 Nah, untuk mencari image nya Si Y nya sama si X nya harus diganti ya Jadi 6, buka kurung Y nya diganti jadi Y aksen kurang 3 Kemudian yang X nya diganti menjadi X aksen tambah 3 Tambah 18 Tinggal dihitung aja Jadi image nya adalah 6Y aksen Min 18 Sama dengan min 3 X aksen Min 9 tambah 18 Jadinya 6Y aksen Tambah 3 X aksen Min 36 Min 27 Sama dengan 0 Oke, ini jawabannya Aksen, ingat Aksen itu adalah image Jadi kita sudah dapat Image nya adalah ini Jawabannya deh Easy Oke, next is 52 The image of 3 X minus 4 Y Plus 12 Equals to 0 Reflected to X abis Not abis ya Aksis, sorry Typo Oke, reflected to X aksis What is the formula? X aksen Y aksen Equals to the matrix And then times with XY X aksis itu Matrix nya 1, 0 0, negative 1 Oke, nah udah kayak gini Kita tinggal kaliin aja Jadinya X dikali 1 X Min Y Jadi kita dapat X nya itu adalah X aksen Dan kita dapat Min Y itu sama dengan Y aksen Jadi Y nya Y nya aja itu Sama dengan Min Y aksen Oke Nah ini modal kita nih X nya itu X aksen Y nya itu Min Y aksen Original nya Itu 3 X Min 4 Y Tambah 12 Sama dengan 0 Kalau kita mau cari Image Berarti si X nya Harus diganti nih X nya diganti X aksen Sesuai yang sebelah kiri itu Y nya diganti jadi Min Y aksen Gini doang Gampang Masa gak bisa ya Aduh Aduh Langsung dapet jawabannya doang Easy peasy Next is 53 Garis L adalah bayangan Dari garis Nah sekarang Yang dikasih taunya Jarak antara garis L Dengan garis L Dengan garis L aksen Oke Nah ini garis L Garis L nya itu Lebih mudah Kalau kita tulis Dengan cara X sama dengan Minus 5 Ya Tadinya kan X tambah 5 Sama dengan 0 5 nya saya pindahin disini Biar nanti kita gampang Gambarnya Oke Nah X sama dengan Min 5 Dicerminkan terhadap Garis X sama dengan 0 Ini lebih gampang Kalau kita pakai cara Gambar Nah X sama dengan Min 5 Itu disini Ini garis X sama dengan Min 5 Dicerminkan terhadap Garis X sama dengan 0 Ini garis X sama dengan 0 Dicerminin Berarti jalan 1, 2, 3, 4, 5 langkah Cerminin 1, 2, 3, 4, 5 langkah Berarti bayangannya ada disini Nah bayangannya adalah Garis X sama dengan 5 Pasti ya 5 langkah Dari 0 Yang ditanya adalah Jarak antara garis L Dengan L aksen Jaraknya berarti yang ini Berapa langkah? 10 langkah Jawabannya C Easy Next 54 54 itu ada circle Nah equation of circle Kamu belum pernah belajar Jadi sementara terima dulu aja Equation of circle itu Yang kayak gini Kemudian di reflect Terhadap garis Y Sama dengan Y Min X Sama dengan 0 Ini not proper We have to make it proper Pindahin negative X-nya kesini Jadi X Oke Nah jadi Reflect-nya terhadap ini Reflect terhadap Y Sama dengan X Oke Formulanya X aksen Y aksen Sama dengan Matrix And then XY Matrix untuk Y Sama dengan X Itu adalah 0, 1, 1, 0 Sehingga Kalau kita kaliin Sebelah kanannya Hasilnya adalah Y dan X Kemudian kita mendapatkan X-nya itu Sama dengan Y aksen Dan Y-nya itu Sama dengan X aksen Setelah itu Barulah Kita masukin ke Original-nya Original-nya adalah Ini Kita ganti X-nya menjadi Y aksen Ada pangkat 2 Ditambah X-nya Y-nya diganti Jadi X aksen Ada pangkat 2 Dikurangi 2 kali Y aksen Dikurangi 4 kali X aksen Sama dengan 0 Hasilnya adalah Y kuadrat Tambah X kuadrat Min 2 Y Min 4 X Sama dengan 0 Jawabannya Dodol Lanjut Nomor 55 55 Kita punya Garis Y Min X Tambah 1 Sama dengan 0 Dicerminkan Reflect Reflected To Y-1 Equals to 0 Ini juga gak bagus Jadi kita ubah dulu Menjadi Y equals to 1 Nah karena ada Y equals to 1 Berarti kita pakainya Yang di formula yang saya kasih Itu Y equals to B Jadi Bagannya X aksennya Aksen Sama dengan matriksnya Dikali X dan Y Karena disini ada Angka Y Sama dengan 1 Berarti kita kurang 1 Dan kurang 1 Di Y nya Oke Karena ini Y Jadi kita kurang 1 nya Di Y Nah matriksnya apa Matriksnya Garis Y itu Horizontal Berarti X aksis ya X aksis itu Aduh salah 1 0 0 Min 1 Tuh gitu ya Sudah kita kaliin aja X aksen Y aksen Min 1 Sama dengan Kaliin jadinya X Kaliin jadinya Min Y plus 1 Karena kita mau dapetin X sama Y nya Jadi kita pisahin Satu-satu Yang ini dulu X aksen Itu sama dengan X Udah beres Dapet X nya Nah tinggal yang Y aksen Min 1 Sama dengan Min Y Tambah 1 Kita pindahin Min 1 nya ke sana Jadi Y aksen Min 2 Sama dengan Min Y Kita kaliin Min 1 semua Jadi Min Y aksen Tambah 2 Sama dengan Y Nah kita dapet Y dan X Original nya apa Original nya adalah Y min X Plus 1 Sama dengan 0 Kita ganti Si Y nya Menjadi Min Y aksen Tambah 2 Dikurangin X aksen Tambah 1 Sama dengan 0 Min Y aksen Min X aksen Sorry Tambah 3 Sama dengan 0 Mana jawabannya Oh Memotong sumbu X Memotong sumbu X Memotong sumbu X Itu artinya Y nya Sama dengan 0 Jadi kita harus Masukin Y nya Kesini 0 Min 0 Tambah Eh salah Minus X aksen Tambah 3 Sama dengan 0 3 Sama dengan X aksen Jadi 3,0 X nya 3 Y nya 0 D Terus 56 Nah 56 Nggak bisa dibikin ya Karena nggak ada Equation of circle ya Kalian belum diajarin Cara nyarinya Jadi skip aja Nomor 57 Parabola 57 Quadratics ya Y equals to X square Minus 3 X minus 4 Rotate With center 0,0 As long as Pi radian Pi radian itu Artinya 180 degree Oke So the formula Will be X aksen Y aksen Equus to Cos alpha Min sin alpha Sin alpha And cos alpha Times X Y Ini ya Nah tinggal masukin aja Berarti Cos 180 Derajat Cos 180 Min sin 180 Sin 180 Cos 180 And then X and Y Yuk kalihin aja So X aksen Y aksen Equus to Cos 180 Is Negative 1 0 0 Negative 1 Times XY Kalihin dulu Negative X And Y Sorry Negative Y So We got Negative X Equals to X aksen X Equals to Negative X aksen And then We got Negative Y Equals to Y aksen Y Equals to Negative Y aksen There you go We have X And Y And then We have The original The original Function Y Equals to X Square Minus 3 X Minus 4 To Find The image We have to Change Y Into Negative Y aksen And then X Into Negative X aksen Negative X aksen Negative 4 So Negative Y aksen Equals to X aksen Square Plus 3 X aksen Negative 4 Kita Kali Minus 1 Semua Biar ada Jawabannya Disana Jadinya Y aksen Sama Min X Square Min 3 X Plus 4 Oke Tidak ada Jawabannya Harusnya Ada Negative Oh Ada Harusnya B Benarkah Ini Iya Benar Harusnya B Jawabannya B B Bukan E Next 58 58 58 Is The image Of line 2X Plus Y Minus 6 Dilate Dilate Berarti Langsung P Ada Center Dilate Centernya Centernya 3,1 And then Scale Factor Scale Factor Negative 3 Oke The formula Will be X Y X Equals To K 0 0 K And then X Y Because There are Center We have to Minus X With 3 Minus Y With 1 Minus 3 Minus 1 This Is K 0 0 K K Kita Hapus Ganti Sama Scale Factor Scale Scale Factor Is Negative 3 And Negative 3 And Then Multiply It X Y Aksen Minus 3 Minus 1 Equals To Negative 3 X Plus 9 Negative 3 Y Plus 3 Spread them X Aksen Minus 3 Equals To Negative 3 X Plus 9 Pindahin 9 Min 12 Sama Min 3 X X Sama Dengan X Aksen Min 12 Per Min 3 X Biar 0 X Y Y Aksen Min 1 Sama Min Min 3 Y Tambah 3 Min 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 4 Sama Min Min 3 Y Y Dapatnya Y Min 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 3 Min 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 Q Min 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 Sama dengan 0 Masukin ganti X nya Jadi 2 kali X aksen min 12 per min 3 Y nya diganti jadi Y aksen min 4 per min 3 Terus min 6 sama dengan 0 Setelah ini baru kita kaliin ke dalam Jadinya 2 X aksen min 24 per min 3 Ditambah Y aksen min 4 per min 3 Dikurangi 6 sama dengan 0 Ini kita kali min 3 semua Kalau kali min 3 jadinya 2 X min 24 Tambah Y aksen min 4 Tambah 18 sama dengan 0 Berarti 2 X tambah Y Minus 10 ya Minus 10 sama dengan 0 Ada O Baunya Y Y sama dengan min 2 X tambah 10 Jawabannya A Lanjut 59 59 itu ada lingkaran dengan persamaan Kita punya originalnya X square plus Y square sama dengan 9 Dilate lagi ya Tapi karena kali ini Centernya 0 0 Jadi lebih gampang K 0 0 K times X Y Kalian aja X aksen Y aksen sama dengan 2 X dan 2 Y Berarti X aksen sama dengan 2 X Y aksen sama dengan 2 Y Berarti X nya sama dengan setengah X aksen Y nya sama dengan setengah Y aksen Nah buat kamu yang pengen pakai cara cepat Kalau dilate tapi centernya 0 0 itu gampang Jadi kamu tulis dulu ORI nya nih ORI nya adalah X square plus Y square equals to 9 Nanti kan kita harus ganti ini ya X sama Y nya Nah ini digantinya itu sama Kalau scale factor nya 2 Itu kamu gantinya sama setengah Kalau scale factor nya 3 Kamu gantinya 1 per 3 Gitu aja Gampang Square ditambah Scale factor nya setengah Square sama dengan 9 Jadi sekali lagi Kalau scale factor nya 3 Seperti 3 ya Ini jadi 1 per 4 X square Ditambah 1 per 4 Y square Sama dengan 9 Kita kali 4 semua X square plus Y square Sama dengan 36 18 salah ya Harusnya 36 Yang E Oke lanjut lagi Yang 60 60 We have 3 X minus 2 Y Equals to 6 Translate Oke translated Berarti formulanya Yang 3 negative 4 And then plus X and Y Pindahin Jadinya X aksen minus 3 Y aksen plus 4 Equals to X and Y So we have X and Y Masukin ke original 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 nya ini Masukin aja Jadinya X aksen minus 3 Dikurangi 2 Kali Y aksen Tambah 4 Harus sama dengan 6 Jadinya 3 X aksen minus 9 Minus 2 Y aksen Minus 8 Equals to 6 3 X minus 2 Y Equals to 17 Plus 6 23 Betul ya Betul ya I Terus Number 61 Bayangan garis X tambah Y So the ORI The ORI will be X plus Y Equals to 4 Reflected Reflected to X minus 2 Equals to 0 Nah ini gak bagus Kita ubah dulu Jadi X equals to 2 Jadi formulanya adalah X aksen Y aksen Equals to The Matrix And then XY Karena ada X2 Jadi ini harus di Minus 2 Minus 2 Ingat ya And then the matrix Will be Negative 1 0 0 1 Oke kita kaliin aja X aksen minus 2 Y aksen Sama dengan Min X plus 2 Dan Y Jadi kita dapat langsung Y nya adalah Y aksen Dan X aksen Min 2 Sama dengan Min X Tambah 2 Pindahin dulu X aksen Min 4 Sama dengan Min X Kali min 1 semua Jadi X Sama dengan Min X aksen Tambah 4 Nah kita udah dapat X dan Y nya Setelah itu masukin ke ORI ORI nya X plus Y Sama dengan 4 X nya diganti Min X aksen Tambah 4 Y nya diganti Y aksen Sama dengan 4 Jadinya Min X aksen Tambah Y aksen Sama dengan 0 Dia mau jawabannya Kayak Mana Mana Oh itu X min Y ya Berarti pindahin Ke sebelah kanan semua 0 sama dengan X min Y Jawabannya C Terus Nomor 62 Ada image Bukan image Original nya Sama dengan 0 By original point Jadi Reflected by 0,0 Formulanya X aksen Y aksen The matrix And then XY 0,0 Berarti jadinya Min 1,0 0,min 1 ya Oke Kalian aja Jadi X aksen Y aksen Sama dengan Min X Dan Min Y Jadi kita dapat X nya sama dengan Min X aksen Kita dapat Y nya adalah Min Y aksen Masukin ke original X nya diganti Jadi Min X aksen Y nya diganti Jadi Min Y aksen Tambah 4 Sama dengan 0 Berarti Min X aksen Plus 2 Y aksen Tambah 4 Sama dengan 0 Oh oh Salah lagi ya Soalnya Soal 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 Original point Original Min Min Ya betul Nah jadinya Kita punyanya adalah Min X Tambah 2 Y Tambah 4 Sama dengan 0 Ada gak ya Harusnya Gak ada deh Oke Jawaban ini ya 62 Lanjut 63 Ada lingkaran X kuadrat Tambah Y kuadrat Min 8 X Min 6 Y Plus 16 Sama dengan 0 Dicerminkan terhadap Titik asal Itu berarti Reflected to 0,0 Masih sama kayak tadi X aksen Y aksen 0,0 Itu sama dengan Min 1 0 0 min 1 Dikalikan dengan X Y X aksen Y aksen Sama dengan Min X Dan min Y Jadi kita dapat X nya adalah Min X aksen Y nya adalah Min Y aksen Cepet aja Terus Jadi X kuadrat Tambah Y kuadrat Min 8 X Min 6 Y Plus 16 nya Original nya Diganti X nya Jadi X aksen Min X aksen Kuadrat Ditambah Min Y aksen Kuadrat Min 8 Kali min X aksen Min 6 Dikali min Y aksen Tambah 16 Sama dengan 0 X kuadrat Tambah Y kuadrat Plus 8 X Plus 6 Y Plus 16 Sama dengan 0 Adakah jawabannya? Ya Jawabannya A Betul sekali Nomor 64 Sekarang Nomor 64 Itu ada Y min X kuadrat Plus 4 X Sama dengan 0 Reflected by Y equals to 0 Y equals to 0 Itu sama kayak X aksis ya Nama lain dari X aksis So X aksen Y aksen Equals to The matrix X aksis Itu berarti 1 0 0 Negative 1 Kita kaliin dulu X aksen Y aksen Itu sama dengan X dan min Y Dari sini kita dapat X nya itu Sama dengan X aksen Dari sini kita dapat Y nya itu Min Y aksen Masukin ke original Y min X kuadrat Tambah 4 X Sama dengan 0 Y nya diganti Jadi min Y aksen X nya diganti Jadi X aksen Ganti X aksen Sama dengan 0 Jadi dapatnya Min Y aksen Min X kuadrat Plus 4 X Sama dengan 0 Aksen ini ilangin aja Gak apa-apa ya Yang penting kita tahu Dia udah jadi image Dia mau bentuknya Semuanya positif Oh bukan Mana Oh 4 X nya Maunya negatif Ini kita kaliin 1 Semua Jadinya Y Tambah X kuadrat Min 4 X Sama dengan 0 Tuh jawabannya E 65 ya 65 ya 65 Y sama dengan Min X square Plus 1 Reflected to the line Reflected to line Y plus 1 Equals to 0 Ini gak bagus Kita bagusin dulu Jadi Y equals to Negative 1 So The Formula Will be like this Ada There is Y equals to Negative 1 So we have to Plus 1 Right here Jadi kalau disana Negative 1 Disini plus 1 Dapatnya dari mana Biasanya kita tulis Minus Minus 1 ya Ya udah tulis gini dulu deh Minus minus 1 gitu Terus Ininya 1 0 0 Negative 1 Oke Jadinya X aksen Y aksen plus 1 Equals to X And then Minus Y Minus 1 So we have X equals to X aksen And then Y aksen plus 1 Equals to Minus Y Minus 1 Pindahin Y aksen plus 2 Equals to Minus Y Kita kaliin 1 Semua Min Y aksen Min 2 Sama dengan Y Nah dapet Y nya ya Dapet Y sama X Masukin ke original Original Y Y sama dengan Min X kuadrat Tambah 1 Y nya ganti jadi Min Y aksen Min 2 Sama dengan Min buka kurung X aksen square Plus 1 So we have Minus Y aksen Minus 2 Minus X square Plus 1 And then Y nya dia mau Positif Plus 3 Kita kali min 1 Semua Biar jadi positif Y sama dengan X square Minus 3 A And then 66 We have Y minus half X Equals to 0 Reflected to X minus Y Equals to 0 Ini pindahin dulu Jadi Y equals to X Ya Jadi Y equals to X X aksen Y aksen Equals to Y equals to X 0 1 1 0 Times X Y Kalikan dulu Y and X So we have X equals to Y aksen We have Y equals to X aksen Masukin ke original Tinggal diganti aja Aksi nya ya Ini jadi X aksen Ini jadi Y aksen Dia jawabannya Mau kayak gini Udah dapet Langsung And then 67 We have Y equals to X square Reflected to X equals to 1 Ya Negative 1 nya Pindahin dulu ke kanan Jadi Formula nya X aksen Y aksen The matrix And then XY Ada Y equals to 1 Jadi minus 1 Minus 1 disini Equation nya Eh matrix nya Negative 1 0 0 1 Oke Kalikan dulu Negative X plus 1 And then Y So we have X aksen minus 1 Equals to Negative X plus 1 Pindahin X aksen minus 2 Equals to Negative X Kita kali min 1 semua Jadi min X aksen Plus 2 Sama dengan X Nah kita dapet X nya Kemudian Y nya Masih sama Y aksen Oke Terus original nya Terus original nya Ada Y equals to X square Tinggal diganti aja Jadi Y aksen Ininya diganti jadi Min X aksen Tambah 2 Square Jangan lupa ya Dia mau dijabarin Jadinya kamu jabarin ini Capit kepiting X kuadrat Min 4 X Tambah 4 Jawabannya C Terus 68 68 Kita punya Y Minus X Minus 1 Equals to 0 Rotate 90 degree ya Half pi Half pi itu sama dengan 90 degree Setengah kali 180 derajat Jadinya X aksen Y aksen Langsung ya Cos 90 Cos 90 0 Min sin Berarti min 1 Sin cos Gitu ya Kalikan dengan X Y Kalikan dulu X aksen Y aksen Sama dengan Min Y sama X Berarti kita punya X sama dengan Y aksen Dan kita punya Y Sama dengan Min X aksen Jadi Y nya diganti Jadi Min X aksen ya Ini bukan Kuadrat Ini aksen Aksen Oke Jadi kita punya Original nya ini Kita ganti Y nya Jadi min X aksen X nya jadi Y aksen Min 1 Sama dengan 0 Positif semua Kita kali min 1 Semua Jadinya X Tambah Y Tambah 1 Sama dengan 0 Yeay 68 Lanjut 69 69 Kita punya parabola Y Sama dengan Min X kuadrat Tambah 4X Rotate Center nya 0 0 Gak masalah 180 derajat Arah positif ya Nah arah positif itu artinya Counter clockwise Oke Counter Kalau counter ya berarti Masukinnya positif aja Jadinya Cos 180 Min sin 180 Cos 180 Sin 180 Dikalikan dengan XY Yuk kaliin dulu X aksen Y aksen Sama dengan Cos 180 Min 1 0 0 Min 1 Dikalikan dengan XY Kalian dulu aja X aksen Y aksen Sama dengan Min X Dan Min Y Jadi dapatnya X sama dengan Min X aksen Y sama dengan Min Y aksen Masukin ke sini Y sama dengan Min X kuadrat Tambah 4X Y nya diganti Jadi Min Y aksen X nya diganti Jadi Min X aksen Kuadrat Ditambah 4 Kali Min X aksen Kuadratin Kaliin Sekitu Maunya Y nya positif Kali Min 1 Semua Jadi Y aksen Sama dengan X kuadrat Plus 4 Maunya Difaktorin lagi ya Faktorin X nya keluarin Jadi X Tambah 4 Jawabannya B Lanjut 70 70 Kita punya Circle X square Plus Y square Min 8X Min 6Y Tambah 24 Sama dengan 0 Oke This time The image Was given So this is The image Image Nah Image Image itu Dia punya aksen Sebenarnya Jadi ini X aksen Y aksen X aksen Y aksen Jadi kita harus Ganti X aksen Y aksen Ini menjadi X dan Y ya Di Di apain dia Oh rotate 90 degree Oke Formulanya X aksen Y aksen Sama dengan Cos 90 Min sin 90 Sin 90 Cos 90 Times XY Oke So X aksen Y aksen Equals to Cos 90 0 Negative 1 1 0 ya Kalikan dengan X Nah ini Kalikan dulu X aksen Y aksen Sama dengan Min Y Dan X Nah kali ini Kita gak perlu Tulis X Sama dengan Bla 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 Gitu gak usah Karena yang dikasih Tahu adalah Image nya Jadi kita cari dulu Kita carinya X aksen Sekarang X aksen itu Sama dengan Min Y Y aksen itu Sama dengan X Nah image Itu kan Tadi saya bilang X aksen Square Tambah Y aksen Square Min 8 X aksen Min 6 Y aksen Tambah 24 Sama dengan 0 kan Nah jadi X aksen yang ini Kita ganti Jadi Yang biasa Yang biasanya Adalah Min Y Kuadrat Y aksennya Juga diganti Jadi X Kuadrat Min 8 Dikali Min Y Min 6 Dikali X Tambah 24 Sama dengan 0 Jadi gak ada aksen lagi Jadi original kan Ya Jidinya Y kuadrat Tambah X kuadrat Plus 8 Y Min 6 X Tambah 24 Sama dengan 0 Adakah Yep Sesuai Yang A 71 Itu ada Garis X Tambah 4 Y Min 8 Sama dengan 0 Rotetnya Kali ini Negatif Half Negatif Half Itu artinya Negatif 90 Derajat Jadi kita masukin Kesini Cos Minus 90 Derajat Min Sin Minus 90 Derajat Sin Minus 90 Derajat Cos Minus 90 Derajat Karena cos 90 Hasilnya 0 Jadi Minusnya Gak berpengaruh Di cos Jadi yang cos Hasilnya Pasti 0 Yang sin Negatif Artinya Di kuadran 4 Sin Di kuadran 4 Hasilnya Negatif Negatif Ketemu negatif Lagi Jadinya Positif Sin 90 1 Sin Di kuadran 4 Hasilnya Negatif Negatif 1 Berarti Diingat-ingat lagi Trigonometrinya Kalian Jadinya Y Sama dengan Min X Ini Jadi X Y Dari sini Kita dapat Y Sama dengan X X Sama dengan Min Y Masukin ke Original Jadinya Min Y Aksen Tambah 4 Kali X Aksen Min 8 Sama dengan 0 Adakah 8 Pindahin ke Kanan Katanya 4X Min Y Sama dengan 8 C And then 72 72 We have Circle X Square Plus Y Square Minus 9 Ecos 0 Dilate By 0,3 Oh This one I haven't Teach you yet So you cannot do this one You have to find the radius of the circle Ya Because You don't know the The formula So you cannot Do this We go to 73 You cannot do 72 73 We have the original Min X Plus 2Y Equals to Negative 9 And then Transformnya Random So you write like this X aksen Y aksen Equals to Negative 1 Negative 2 And 2 And 1 And then XY Nah Kalau random Transformation Itu lebih baik Si matrisnya Jangan dikaliin Tapi dipindahin Ke sebelah sini Nah ketika kita pindahin ke sebelah sana Dia menjadi inverse Inverse Ingat rumusnya 1 over determinant Dikali Adjoin Adjoin itu berarti dituker ya 1 sama min 1 nya dituker Terus 2 sama min 2 nya kasih minus Gitu Dikaliin sama X aksen Y aksen Sama dengan XY Nah determinannya apa Determinannya itu adalah 1 kali min 1 Jadi min 1 2 kali min 2 Jadi min 4 ya Dikurangin Min 4 Jadi selalu dikurang Kalau determinan Oke jadinya Hasilnya Sepertiga In the bracket Ini kaliin dulu aja X aksen Tambah 2Y aksen Kaliinnya pakai cara matriks ya Min 2 X aksen Min Y aksen Sama dengan X and Y Kaliin dulu Sepertiganya ke dalam Jadi kita dapat X aksen Tambah 2Y aksen Per 3 Terus kita dapat Min 2 X aksen Min Y aksen Per 3 Sama dengan X dan Y Nah kita dapat X nya segini Y nya juga segitu Tinggal masukin ke original Originalnya Min X Tambah 2Y Sama dengan Min 9 Min X X nya diganti Jadi X aksen Tambah 2Y aksen Per 3 Ditambah 2 Dikali Y Y nya Min 2 X aksen Min Y aksen Per 3 Sama dengan 9 Kita kali 3 semua Jadinya Minus nya masuk ke dalam Min X aksen Min 2Y aksen 3 nya habis 3 nya habis Min 4 X aksen Min 2Y aksen Kali 3 Jadi 27 Nah pindahin semuanya Jadi Min 5 X aksen Min 4Y aksen Minus 27 Sama dengan 0 Kita kali min 1 Kita kali min 1 semua Jadinya 5 X Tambah 4Y Tambah 27 Sama dengan 0 Oh ada kesalahan ini minus ya Min 9 Kali 3 Jadinya min 27 Ini plus 27 Disini jadinya Min 27 Jawabannya benar Yang D Lanjut 74 ya It's exactly the same With the previous one 73 So I will Explain it To you again The random Transformation ya Times XY Pindahin matrixnya Jadi seperdeterminan Determinannya Min 1 Eh 1 kali minima Min 5 2 kali Min 3 Min 6 Jadi plus 6 ya Kali Adjoin Pindahin Min 5 sama 1 Tukar 3 sama 2 nya Dikasih min 1 Kalikan dengan X X aksen Betul Sama dengan X Oke Kalikan dulu Ini seper satu Kalikan jadi Min 5 X aksen Tambah 3 Y aksen Min 2 X aksen Tambah Y aksen Sama dengan X Y Sepersatu Mau gak usah Dicoret aja Jadi langsung Dapat X dan Y nya Tinggal dimasukin 4 Y sama dengan 3 X Min 2 Berarti 4 dalam kurung Y nya diganti Jadi Min 2 X aksen Tambah Y aksen 3 nya diganti X nya diganti Jadi Min 5 X aksen Tambah 3 Y aksen Minus 2 Jadinya Min 8 X aksen Tambah 4 Y aksen Sama dengan Min 15 X aksen Plus 9 Y aksen Min 2 Pindahin Ke sebelah kiri 7 X aksen Min 5 Y aksen Sama dengan Min 17 Adakah Tidak ada Min 2 Min 2 Min 2 Maunya diapain 5 Y nya Di sebelah Kiri Dan dia harus Positif Berarti kita Pindahin 7 X nya Min 7 X aksen Min 2 Kita kali Min 1 Semua Jadi dapat 5 Y sama dengan 7 X tambah 2 Bebek Selanjutnya 75 X sama dengan Y kuadrat Dicerminkan terhadap X sama dengan 1 Berarti X Y X aksen Y aksen Matrix nya Kemudian X Y Karena ada 1 Berarti Min 1 Min 1 Matrix nya Adalah Min 1 0 0 1 Kalian dulu Min X Plus 1 Sama Y Jadi X aksen Min 1 Y aksen Kita punya Y sama dengan Y aksen Dan kita punya X aksen Min 1 Sama dengan Min X Tambah 1 Pindahin 2 Satunya X aksen Min 2 Sama dengan Min X Jadi kita punya X sama dengan Min X aksen Tambah 2 Nah masukin Ko original Original nya X sama dengan Y kuadrat X nya Diganti jadi Min X Tambah 2 Y nya diganti Jadi Y aksen Jadi kita punya Min X Tambah 2 Sama dengan Y kuadrat Maunya X nya positif Ya Y kuadrat Min 2 Berarti X Sama dengan Min Y kuadrat Plus 2 C Lanjut 76 76 Kita punya Equation 3X Minus Y Plus 2 Equals to 0 Nah ini 2 kali ya Pertama Y sama dengan X Kedua Rotation 0,90 Nah berarti Kita bisa tulis Kayak gini Oke Yang kamu baca Pertama kali Tulisnya di Terakhir Ya Jadi kamu baca Y sama dengan X itu kan 0 1 1 0 0 1 1 0 Tulis disini Yang 90 Cos 90 0 Min sin 90 Min 1 Sin 90 0 Cos 90 0 Eh salah tadi Sin 91 Ya Sudah Kalian dulu aja Yang 0 Min 1 1 1 0 Biarin dulu Ini kalian dulu Jadi Y sama X Terus kita kalian Sekali lagi Jadi min X Sama Y Jadi disini kita dapet Y sama dengan Y aksen Kita dapet Min X Sama dengan X aksen Berarti X nya Sama dengan Min X aksen Ini sama ini ya Masukin ke original 3X Min Y Tambah 2 Sama dengan 0 3 Buka kurung X aksen Min Y Y aksen Tambah 2 Sama dengan 0 Ini minus ya Jadinya Min 3 X aksen Min Y aksen Plus 2 Sama dengan 0 Dia mau positif semua Kali min 1 Semua Jadinya 3X Tambah Y Min 2 Sama dengan 0 A Lanjut lagi Yang nomor 77 X square Plus Y square Plus 6X Plus 8 Sama dengan 0 Ada X sama dengan 3 Kemudian X sama dengan 8 X sama dengan 3 Kemudian X sama dengan 8 Nah Karena ini Ada angka 3 Sama 8 Jadi kita harus Kerjain satu per satu Oke Berarti ini Langkah yang pertama ya Langkah yang pertama itu berarti X aksen Y aksen Sama dengan matriksnya Dikalikan dengan X Y Jadi kita kerjainnya dulu Yang ini dulu X sama dengan 3 ya Karena ada 3 Berarti disini kurang 3 Berarti disini kurang 3 Matriksnya sendiri adalah Min 1 0 0 1 ya Kita kaliin dulu Kayak biasa Jadi X aksen Y aksen Min 3 Sama dengan Dikalikan jadinya Min X tambah 3 Sama Y Nah kita pindahin dulu Min 3 yang ini Kesebelah kanan ya Biar dapat X aksen Dan Y aksen Jadi kalau satu per satu Langkahnya jangan nyari X Y langsung Nyarinya sih X aksen dulu Jadinya 6 Aduh Kenapa ada per 6 3 tambah 3 6 Dan bawahnya Y Oke Kalau gak ngerti Kalian bisa ulang lagi Nah nomor 2 Yang kedua Karena tadi X aksen Y aksen Yang kedua Pasti namanya X double aksen Y double aksen Dan disininya Pasti X aksen Dan Y aksen Jangan X Y lagi Oke Nah karena ada Mi sama dengan 8 Berarti ini kita harus Kurang 8 Ini kita harus Kurang 8 Matriksnya apa Matriksnya karena masih X sama dengan 8 Berarti Min 1 0 0 1 Oke kita lanjutin Jadi X double aksen Y double aksen Min 8 Sama dengan Nah yang ini Jangan dikaliin dulu Kita ganti dulu Si X aksen Dan Y aksennya Karena kita udah punya X aksen nih Ini X aksen Min X tambah 6 Jadi kita bisa tulis disini Min X tambah 6 Kurang 8 Y aksennya itu Y Jadi kita ganti Y Gitu Lanjutin lagi Jadi X double aksen Y double aksen Min 8 Sama dengan Min 1 0 0 1 Dikali sama Min X Min 2 Sama Y Nah ini baru Dikaliin X double aksen Min 8 Y double aksen Sama dengan Kaliin Jadinya X plus 2 Sama Y Dipisahin Jadi X double aksen Min 8 Sama dengan X tambah 2 Kita dapet X nya nih X sama dengan X double aksen Min 10 Dan kita dapet Y nya Y nya adalah Y double aksen Kalau udah Masukin ke Original Original nya X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah 6 X tambah 8 Sama dengan 0 X nya diganti Jadi X double aksen Min 10 Y nya jadi Y double aksen Doang X nya diganti Jadi X double aksen Min 10 Tambah 8 Sama dengan 0 Berarti X kuadrat Min 10 Salah Min 20 X Ini dijabarin ya Tambah 100 Tambah Y kuadrat Tambah 6 X Minus 60 Tambah 8 Sama dengan 0 Aksen ini Hilangin aja Susah nulisnya Jadinya X kuadrat Tambah Y kuadrat Min 14 X Nggak ada Y nya Nggak ada Min 14 X 100 Kurang 60 40 Tambah 8 48 Sama dengan 0 Itu jawabannya A Oke Dua nomor terakhir Nomor 78 Kita punya Oh sama kayak tadi ya Y sama dengan X kuadrat Min 1 Tapi kali ini X sama dengan 2 Dan X sama dengan 3 Ya sebenarnya sama aja sih X aksen Y aksen Sama dengan Matrix X dan Y Oke Min 1 0 0 1 Min 2 Min 2 ya Karena kita bikinnya yang X sama dengan 2 dulu Oke X aksen Min 2 Y aksen Sama dengan Ini langsung kaliin Min X Tambah 2 Dan Y Kita langsung dapetin X aksen Y aksen nya Itu sama dengan Min X Tambah 4 Min 2 nya Pindah kesini Jadi plus 2 Y Oke Ini yang pertama Yang kedua X double aksen Y double aksen Sama dengan Matrix nya Dikali X aksen Y aksen Karena disini ada X sama dengan 3 Berarti disini Minus 3 Disini minus 3 Matrix nya Min 1 0 0 1 Ya Kemudian jadinya X double aksen Minus 3 Y double aksen Sama dengan Min 1 0 0 1 X aksen nya Diganti jadi Min X Tambah 4 Dapatnya dari sini Tuh Kurang 3 ya Terus ada Y aksen nya Diganti jadi Y X double aksen Minus 3 Y double aksen Sama dengan Ini kita kaliin dulu Jadinya Plus X Yang tadi min X Jadi plus X 4 kurang 3 nya 1 kali min 1 Jadi min 1 Disininya Y Jadi dari sini Kita dapat Y nya sama dengan Y double aksen Dan dari sini Kita dapat X X double aksen Min 3 Sama dengan X min 1 Min 1 nya Pindahin ke sebelah kanan X double aksen Min 2 Sama dengan X Nah kita dapat X sama Y nya ya Baru masukin ke original Originalnya Y sama dengan X kuadrat Min 1 Y nya diganti Y aksen Y double aksen Sorry X nya diganti Jadi X double aksen Min 2 Pangkat 2 Min 1 Jabarin aja Jadinya Oke Jawabannya D Oke nomor 79 Garis X Tambah 2Y Min 6 Sama dengan 0 Dicerminkan terhadap Sumbu X Kemudian hasilnya Dicerminkan terhadap Sumbu Y Persamaan bayangannya adalah Yang pertama Sumbu X Yang kedua Sumbu Y ya Oke Jadinya X aksen Y aksen Sama dengan Bisa langsung Ini 2 kali X dan Y Yang pertama kita baca Sumbu X Kita simpannya Di sebelah sini Sumbu X itu Berarti 1 0 0 min 1 Dan yang Sumbu Y Kita simpan Di sebelah sini Itu berarti Min 1 0 0 1 Betul ya Kita kaliin dulu Min 1 0 0 1 nya Biarin Ini jadinya X sama min Y Kaliin lagi Sekali lagi Min X sama min Y X aksen Y aksen Berarti X nya adalah Min X aksen Y nya adalah Min Y aksen Masukin ke original X tambah 2Y Min 6 Sebenar 0 X nya adalah Min X aksen Y nya adalah Min Y aksen Min 6 Sebenar 0 Jadinya Min X aksen Min 2Y aksen Min 6 Sebenar 0 Kita kali Min 1 semua Jadinya X tambah 2Y Tambah 6 Sama dengan 0 Nah Oke guys Nah udah beres Sampai nomor 79 Kalian Apa Coba nonton dulu Nanti kalau gak bisa Boleh tanya ke saya Lewat lain ya Oke Bye bye Siap-siap ulangan Sampai jumpa